Halo sahabat penonton kembali lagi di channel hobi gedal kemarin di salah satu videoku ada yang nanya apa ada perbedaan ya astrok yang 77 pro kode SP dengan yang kode JP jadi di video kali ini aku ingin bahas mengenai kode yang menurut pandanganku ya jadi menurut my point of view mungkin kalian boleh setuju boleh enggak tapi ini cuman pendapatku aja jadi beda sama merek-merek lain di merek Yonek itu kalau zaman dulu banget ya itu pasti enggak ada pakai kode-kodean kan tapi pasti raketnya itu dari Jepang terutama yang aku tahu itu karbon X8 yang frame-nya masih aluminium dan batangnya itu kelihatan kalau karbon dan karbonnya itu karbon yang bukan kayak sekarang ya karbon sekarang itu kan kayak budok tapi zaman dulu tuh karbonnya itu kayak bening tapi warna kayak coklat kalau kalian lihat di bawah matahari itu kayak kayak ada glitter glitternya gitu jadi kayak bling-bling nah kebetulan kakakku pernah punya raket itu enggak ada logo PPSI nya jadi kalau raket-raket yang baru yang kodenya SP itu pasti ada logo PPSI nya kalau nggak ada palsu dan yang di jpcode yang sekarang juga kodenya random nggak pakai jp itu enggak ada dan kalau beli yang kode jp kalian bakal dikasih sarung dari kain dan kayak ada sertifikatnya kalau harganya dengan tipe yang sama kode jp pasti pasti lebih mahal dan lebih mahalnya itu kemungkinan bisa sampai 1 jutaan lebih selisihnya ya jadi bukan raket kode jp harganya 1 juta tapi selisihnya sekitar 1 jutaan dari yang kode SP nah mengapa sih tapi kok ada yang nanya bedanya kode SP sama jp jadi gampangnya aku langsung bilang kode jp aja ya soalnya itu lebih familiar karena di pasaran itu ada yang berpendapat kalau kode jp itu ada yang lebih taku terus dipakainya lebih enak nah kalau aku sendiri nggak pernah punya yang kode jp tapi pernah nyoba punyanya temen dan aku rasa nggak ada perbedaan yang mencolok dan kalau pun ada beda tipis-tipis bahkan kode yang SP semua aja pasti ada perbedaannya jadi nggak selalu sama walaupun tipenya sama makanya di setiap batang raket itu selalu kan ada ada tulisannya balance point plus minus 3 mm atau mungkin ada yang 5 mm nah setauku yang nulis BP atau balance point yang akurat ya cuman merek Heiko aja jadi dia produksi tipenya sama terus pasti ada tulisannya kita dibimbang bener-bener setiap raketnya jadi udah nggak pakai sablonen atau laser tulisan range dari balance point segini sampai segini tapi udah bener-bener akurat dibimbang jadi kalian kalau beli bisa langsung tahu ini raketnya balance pointnya berapa nanti kita bahas lebih lanjut ya sementara itu yang pertama-tama aku ingin tanya ke kalian kalian pernah nggak beli celana yang tulisannya beli dua gratis satu karena aku tertarik dengan promosinya akhirnya aku beli tiga dan boleh pilih warna juga model pokoknya dari merek itu boleh pilih tiga macam tapi kan kalau beli aku coba dulu ya yang pertama aku cocok makanya aku beli dua lagi waktu aku coba yang kedua dan ketiga ternyata size yang aku pilih misalkan aku pilih size M ya terus yang model satunya size M aku pakai pas yang satunya aku pakai kok kurang besar jadi yang satu aku beli yang beli yang size L jadinya dengan range harga yang sama dengan tipe yang sama itu bisa beda size terus 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 juga waktu aku pilih-pilih lagi aku lihat-lihat kok ini ada bagian yang nggak bener ya jadi jahitannya di tengah itu kayak miring gitu akhirnya aku tuker kan ganti lagi cari yang lurus tapi ada bagian yang sedikit di bagian bawahnya kain itu ada kayak keluar gitu jadi potongannya itu kayak nggak lurus lurus dulu terus di akhir-akhir miring ya namanya juga kayak usaha konveksi ya jadi mungkin agak susah ya kalau mau memotong kain lurus ya nggak apa-apa lah toh ya aku enggak terlalu cerewet untuk urusan celana pokoknya bisa dipakai juga siapa yang berhatiin ya kan nah menurutku milih raket juga kayak gitu aku punya tiga raket nanoflare 700 semua kodenya SP tapi tiga raket ini yang satu new color yang dua itu old color tapi aku juga beli yang beda warna jadi akan mereka produksi yang hijau toska terus merah sama yang baru ini science sama magenta kan nah itu aku punya tiga raket ini yang paling cocok itu yang hijau toska ya entah kenapa ya tapi aku rasa kodenya sama SP terus warnanya aja yang beda tapi karakternya itu bisa beda makanya di raket haikwa ada tulisannya BP nya diukur dengan pas mungkin yang produksi itu pasti udah ngerti ya kadang-kadang kita itu paling enak itu beli kalau ke toko daripada beli online kita nggak bisa megang karena terakhir itu aku ditawarin sama toko raket ini ada bekas nanoflare 700 masih bagus barangnya masih mulus tapi aku ayun-ayun kok lebih head heavy dari ketiga raketku yang aku punya ya itu aku rasa ada sesuatu gitu jadinya aku nggak jadi beli atau takut untuk beli raket nanti nggak cocok soalnya terasa beda banget itu kepala raketnya ya kita nggak tahu secara pasti kenapa kok pabrikan yonek ngasih kode-kode SP kode CP dan lain-lain mungkin ada di pabriknya itu ada kayak quality controlnya tersendiri ya mungkin masih satu pabrik tapi kayak beda subdivisi gitu tetap produksinya sama tapi ada kayak bagian ini yang bagian SP bagian ini yang bagian CP bagian ini yang bagian apa nanti distribusinya kan beda-beda ke tiap negara nah kemungkinan besar sih menurutku kalau yang di labelin kode SP itu mungkin quality controlnya juga beda sama kode-kode lainnya jadi ada kayak manajernya atau orangnya yang ditaruh buat ngontrol kualitasnya dan aku rasa kalau memang kita beranggapan kode CP itu lebih baik daripada kode SP kemungkinan besar orang yang ngecek punya margin atau punya keselitian lebih tinggi daripada yang pegang kode-kode lainnya itu kalau kita beranggapan seperti itu ya kalau beranggapan kode CP lebih bagus daripada kode lainnya mungkin sering kita lihat di YouTube orang komentar atau waktu promosi mereka bilang buat kalian yang tahu pakai kode CP pasti merasa ini ada bedanya jadi kayaknya seakan-akan didewakan gitu yang kode CP ini pasti produk yang lebih unggul daripada kode SP apakah itu gimmick atau cuma kayak abang-abang lambi jadi kayak orang promosi yang ngecap ngomong apapun terserah pokoknya dia barangnya laku ya kan dan dia udah kulak mahal-mahal terus nggak laku itu kan ya nggak enak juga ya dari tokonya pasti rugi gitu jadi seberapa bisa dia bakal ngomong kayak gitu kalau yang jualan bilang kode SP sama JP sama aja ya cuman yang JP ini karena import dari Jepang langsung jadi lebih mahal ya orang nggak mau beli soalnya ngapain kita beli barang yang lebih mahal dengan rakyat sama cuman gara-gara tulisan JP gitu aja ya pasti orang nggak mau beli gitu makanya yang jual bilang yang udah pernah ngerasain pakai JP pasti tahu bedanya terus kan kita jadi penasaran toh oh berarti yang JP itu ada harga ada rupa aku kalau punya uang tak beli yang JP uang temen saya yang punya raket JP aja kalau tabraan ya pecah raketnya lain kalau sama punyanya atlet ya mungkin atlet itu tanah teganya kan ya besar tapi kok nggak pecah-pecah nah itu mungkin lebih tinggi lagi dari kode JP siapa tahu kan orang mau punya pendapat apapun ya bebas aja yang seperti aku udah bilang tadi kalau dari segi bisnis ya yang kulaan toko yang kulaan dari kode SP itu kan dari sunrise itu yang pusatnya di Singapura pasti lebih dekat sama Indonesia kan dia itu ngimportnya pasti harganya lebih murah dan ngambilnya pasti lebih banyak soalnya yang kode SP pasti lebih laku daripada kode JP gitu yang pakai JP itu kalau nggak orang kaya ya orang yang fanatik sama kode JP karena belinya dalam jumlah banyak pasti sama produsen atau sama salesnya itu dikasih harga murah makanya dia bisa jual harganya murah tapi kalau kita ngimportnya lebih jauh misalkan nggak usah dari Jepang deh kalau misalkan ada kode AS dari Amerika barangnya yonek sama terus diimport dimasukin ke Indonesia itu kan jauh ya dari Amerika dibawa ke Indonesia pasti kena biaya-biaya dan mungkin biaya masuknya juga lebih mahal gitu makanya harganya pasti lebih mahal dan juga karena kesulitan di ini ya distribusinya kemungkinan biayanya itu mengkak bukan karena harga barangnya tapi karena lebih sulit untuk datangin barang yang dari luar khususnya dari negara-negara yang lain yang nggak ada kerjasama dengan Indonesia itu pasti lebih mahal nah terakhir aku tinjau dari segi psikologi dan mindset ada orang yang punya duit terus mikir oh aku mau latihan badminton dengan alat yang paling bagus yang ya yang cocok ya pastinya ya tapi aku mau yang kualitas paling bagus aku katanya orang-orang JP itu yang paling bagus ya udah aku beli yang JP mahal nggak apa-apa dengan tujuan nanti kalau rakyatku bagus rakyatku mahal nanti skill ku bisa naik otomatis ya nggak mungkin lah tapi ada lho orang yang beranggapan seperti itu jadi aku punya uang kok tak beli skill ku jadi aku mau beli skill nggak bisa skill itu harus dilatih sendiri nggak bisa dibeli walaupun rakyatmu mahal tapi kalau kamu nggak tahu latihan ya sama aja nggak bisa dipakai maksudnya orang yang skill full dikasih rakyat murah rakyat jelek asal nggak KAW itu masih bisa menangin pertandingan tapi kalau kalian nggak punya skill dikasih rakyat emas pun ya juga nggak bakal menang soalnya nggak bisa main ya mungkin itu terlalu ekstrim ya contohnya tapi ada beberapa orang yang mungkin berpikiran bahwa beli rakyat JP bisa improve permainannya dibandingkan ketika dia beli rakyat yang SP nah kalau kalian tuh bisa main kalau ditawarin ini loh ada rakyat murah tapi KAW atau ada rakyat murah tapi nggak terkenal mereknya tapi Ori kalian milih mana kalau sama-sama bisa main aku pasti akan pilih yang murah Ori walaupun mereknya nggak terkenal daripada mereknya terkenal tapi KAW soalnya aku udah ngalamin kalau pinjem rakyatnya temen yang pemula ngasih contoh itu ini kok biasanya aku bukunya lurus kok jadi menceng nah itu karena rakyatnya KAW ya mungkin ada beberapa orang yang pakai raket JP pukulannya nggak pernah menceng terus dia pakai raket yang SP merasa pukulannya menceng nah mungkin aja ya kan beda-beda dari pabriannya mungkin udah di quality control tapi memang itu cacat pabrik contohnya ya kemarin itu kan aku beli raket Victor ya walaupun Ori tapi waktu aku goyang-goyangin kayak bunyi kericik-kericik gitu di dalamnya nah itu aku nggak suka soalnya kayak ada yang cacat gitu dan ternyata sama yang jual nggak boleh dicukar soalnya udah aku senarin dan udah aku buka itu gripnya yang plastiknya itu jadi nggak boleh ditukar nah kan aku nggak tahu soalnya aku beli via telepon aja nggak coba gitu setelah disenar sudah dikasih grip baru aku goyang-goyang kok bunyi kericik-kericik nah walaupun raketnya asli tetap ada kayak cacat pabrik mungkin ada beberapa temen yang fanatik sama merek tertentu ya aku kalau nggak pakai linding yonek atau Victor aku nggak mainnya nggak bagus ada juga sih kayak temenku ada yang malah nggak seneng pakai yonek ini kalau aku pakai yonek itu nggak cocok nah kalau kalian atlet yang nasional atau atlet profesional ganti-ganti sponsor kayak misalkan dulu dededis waktu pakai misuno kok menangan terus ganti ke Victor kok sekarang nggak menangannya apa tergantung raketnya kayak gitu atau tergantung skillnya kita nggak tahu ya tapi yang pasti usia mereka usia atletnya itu pasti tambah lama tambah tua dan mungkin mungkin performanya menurun waktu dia ganti raket ganti sponsor terus yang disalahin raketnya yang nggak ada beberapa temen yang termasuk aku sih termasuk aku merasa kalau aku beli raket yang 700an atau dibawa 1 juta untuk zaman sekarang ya di tahun 2023 ini di bahasa juta aku rasa kok nggak enak gitu ada sesuatu yang kurang walaupun kalau aku pikir-pikir lagi ya temenku yang atlet aja raketnya 700 ribu atau ada yang 400 ribuan tapi tetap dipakai dan dia bisa menang jadi aku pikir-pikir aku mungkin salah ya punya mindset kalau nggak 1 juta itu berarti nggak enak raketnya walaupun nggak enak tetap harus bisa dipakai gitu kita harus menyesuaikan dengan kondisi apa adanya kalau nggak boleh pele-pele nggak boleh cerewet kalau kita makan sesuatu ya ternyata di rumah yang masak cuman masak bayam sama tempe padahal kita itu kesukaannya kayak gorengan kayak steak terus rawon soto tapi ternyata waktu kita udah kerja capek-capek terus atau sekolah capek-capek terus bulang makannya apa makanya bayam sama tempe aku nggak suka terus kamu mau apa mau nggak makan ya pokoknya kalau punya raket yang murah adanya itu yang lain putus sebenarnya ya kita terpaksa harus pakai yang itu nah mungkin aku kira-kira aja kenapa kalau orang yang pernah pakai raket JP atau pernah beli raket JP selalu bilangnya raket JP ini lebih enak daripada raket SP pasti kalian nggak tahu bedanya nggak pernah pakai sih di kamu nah menurutku ya karena dia udah beli mahal-mahal terus kalau ternyata ya ternyata yang JP ini lebih nggak enak dan dia lebih nggak cocok pakai yang JP daripada yang pakai yang SP masa dia itu mau bilang oh ternyata JP itu elek nggak enak nggak mungkin kan jadi dia itu pasti pikirannya karena ini aku udah beli mahal kalau aku bilang ini nggak enak aku ya goblok dewe kalau udah beli mahal daripada kecewa dia menghibur diri dengan bilang ini raket lebih enak lebih ini ya secara mental atau psikologi itu pasti ngaruh lah kalian merasa udah kayak punya senjata yang sakti pasti secara mental dan mungkin pengaruh ke permainan kalian pasti lebih pede soalnya udah pakai raket yang JP dan itu mungkin yang bisa mempengaruhi performamu Kak terus kamu bilang ini lebih enak JP padahal itu sama aja cuman kalian lebih secara mental atau sugesti ya secara sugesti tapi kalian itu merasa oh ini lebih enak karena lebih mahal padahal nggak kalau kita di secara random ngasih orang yang nggak terlalu bisa main badminton tuh kita pinjemin raket kan dia nggak ngerti ya ini SP atau JP kita pinjemin raket suruh bandingin deh ini JP sama SP tipenya sama kamu coba ini enak mana sama ini tapi kalian dicat ulang atau diganti logonya itu di buruk-buruk gitu nanti pendapat mereka itu apa ya itu baru fair namanya kalau kalian udah lihat ini JP bayangannya itu udah kayak ini barang mewah dan harusnya enak gitu jadi menurutku orang yang bilang kayak gitu itu kurang fair aja kalau mau ngetes ya harusnya ngetesnya kosongan terus nggak usah dikasih label JP atau SP jadi lebih fair untuk nguji apakah JP dan SP lebih bagus yang JP atau nggak nah kebalik lagi ke pengalaman yang punya kakakku karbon X8 ya yang aluminium terus beberapa tahun kemudian kan dia yonek itu produksi karbon X8 tour SP itu yang aku punya sampai sekarang itu udah nyambung jadi full karbon dari headnya kepala raketnya itu sampai ke batangnya full karbon walaupun kalau dilihat di matahari itu nggak kelihatin kayak glitter-glitter atau nggak transparan tapi udah kayak karbonnya rakyat-rakyat sekarang yang warna hitam gitu dan udah rusak semua ini jetnya tapi masih enak terakhir aku pakai minggu lalu itu masih enak kok masih stabil padahal udah gak karuan udah tabran seringkali dan kemarin tuh malah pernah dipinjem sama temen dibanting-banding di lantai tapi nggak pecah masih kuat dan masih enak dipakai walaupun aku rasa raketnya kakakku yang karbon X8 aluminium ini asli Jepang nggak ada BPSI nya itu lebih enak tapi ini beda tipe ya soalnya sama-sama karbon X8 tapi yang satu full karbon yang satu frame nya itu dari aluminium tapi aku rasa lebih enak yang itu walaupun nggak bisa ditarik lebih kenceng sekenceng yang karbonic punya aku yang full karbon tapi ya raket lama mau ditarik kenceng berapa sih kalau terakhir aku lihat itu cuma bisa ditarik 22 ya nggak bisa tinggi-tinggi amat kalian bilang enak atau enggak itu ya tergantung skill atau power kalian ya kemarin tuh waktu aku ngasih ngelop-lop ya masih enak aja teman ya memang raketnya berat jadi 2U sementara aku sekarang kan paketnya raket 4U semua jadi beda banget beda dua poin 4U sama 2U yang pada akhirnya aku main pakai itu setengah set aja udah capek soalnya kebiasaan pakai yang enteng terus pakai yang berat ya rakyat yonek dulu semua made in Jepang ya jadi kalau aku mau beli rakyat yonek pasti milih yang made in Jepang lah kecuali memang budgetnya nggak ada ya akhirnya milih yang proteksi Taiwan atau proteksi China kalau sama-sama China mungkin aku lebih milih merek lining daripada kalian pusing milih CP atau SP ini mending beli yang merek lain yang nggak ada JPSP nya atau kalau kalian mau beli raket punya kenalan atlet ya itu kan mereka dikasih raket yang pastinya istimewa gitu itu kalau boleh dijual atau dikasih-kasihin ya ya kalian beli aja dari mereka pasti lebih bagus kualitasnya daripada yang SP atau yang lainnya gitu soalnya dari produsen pasti itu kan mereka atletnya itu brand ambassador ya kalau dikasih yang jelek pasti ya jelek sendiri namanya Oh jangan beli raket yang tipe itu dari merek itu soalnya ketatap sedikit tidak pecah terus atletnya nggak menang gara-gara raketnya coplok atau patah itu padangnya buat nyemes aja gitu patah nah elek itu jangan dibeli nah itu jadi pemerang buat buat produsennya jadi pastinya atletnya pasti dikasih yang bagus-bagus yang kualitinya itu dikontrol sedemikian rupa dikasih yang istimewa oke guys jadi menurut pendapatku my point of view tentang raket SP dan CP itu ya kita udah tinjau dari segi bisnis dari segi build quality dan quality control terus juga dari segi psychology dan mindset atau sugesti ya untuk kesimpulannya terserah kalian ya kalian kalau punya uang mau beli yang CP sekali-sekali ya nyoba ya nggak apa-apa lah beli terus dicoba sendiri apa sih bedanya sekalian aja kalau punya uang ya kalian beli tipe yang sama CP sama SP tipe-nya sama terus kalian banding-banding banding-bandingin sendiri dan kalau bisa bikin konten sendiri jadi kalian bisa edukasi juga ke orang-orang ini loh bedanya apa tapi kalian harus ini ya harus fair nggak boleh karena lebih mahal terus kalian lebih berat yang CP diunggul-unggulin daripada yang SP kalau dari pengalamanku beli raket SP tiga sama semua yang retak dua yang new color masih aku eman-eman jadi kalau yang retak nggak pecah bener-bener pecah aku nggak akan pakai yang masih bagus kemarin tuh itu memang karena aku lagi kurangan raket akhirnya aku pakai tapi karena senarnya udah putus sekarang nggak aku senar jadi aku simpen ya mungkin kedepannya kalau kita punya raket yang kembaran semua kayak atlet tuh kan raketnya sama semua nggak mungkin beda-beda dan itu pun atlet tuh kadang ya matian ganti raket gitu walaupun nggak ada yang pecah nggak ada yang putus senarnya tapi atletnya ganti raket soalnya tiap raket pasti punya karakter sendiri-diri walaupun tipis banget ya karakternya kalian kalau nggak cerewet banget pasti nggak bisa bedain lah antara raket yang karakternya cocok dengan kalian dong nggak bedanya itu cuman tipis-tipis kok dan kemarin waktu aku coba bunyanya temen yang JP juga nggak terlalu beda signifikan aku pikir ya itu mungkin karena ketebalan gripnya atau mungkin senarnya udah kendor nah itu nggak bisa dinilai bukan karena raketnya ya karena faktor raketnya tapi bisa karena banyak faktor jadi kesimpulannya dari aku kalau nggak punya uang ya nggak usah terlalu maksa untuk beli JP aku rasa JP sama SP sama aja kalau kita lihat ada di YouTube kan ada pabrikan Yonek atau Haikwa itu ada orang yang berkunjung ke pabrikan-pabrikan raket pasti mereka itu bikin kayak mold atau bikin cetaan buat bikin raketnya dan bikinnya itu pasti mahal gitu terus kalau dipakainya dibedain itu pasti produsenya pasti harus research lagi kan jadi pasti bahannya itu juga sama mereka mau mau diganti-ganti gimana pastinya kalau mau beda-bedain satu batang raket dengan tipe yang sama cuman beda SP sama JP gitu mau di beda-bedain bahannya pasti ribet banget ya dari segi bisnis pasti nggak menguntungkan gitu jadi aku rasa JP sama SP sama aja Oke guys gitu aja video kali ini mungkin nggak nyambung ya soalnya aku nggak ngayun-ngayunin raket yang JP dan yang SP tapi kalian bisa lihat permainan kami yang menurutku sih cukup menarik ya karena ada kunci yang main bareng kita Oke guys semoga informasi disini bermanfaat dan cukup menghibur ya video-nya sampai jumpa di video berikutnya dadah ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati